Pembuangan limbah nuklir di Laut Fukushima, Jepang membuat sejumlah negara khawatir. Salah satunya Cina yang berbatasan langsung dengan perairan Jepang. Negara itu kini mulai mengimpor garam dari Rusia karena khawatir dengan air laut yang tercemar limbah. Sebuah surat kabar, Tiongkok mengonfirmasi bahwa negara tersebut mengalami lonjakan permintaan garam di tengah pelepasan limbah nuklir. Pihak perwenang sudah meminta warganya untuk menahan diri dari pembelian masal. Namun, warga di sekitar perbatasan mulai membeli garam dari Rusia sebagai solusi awal. Sebelumnya, Jepang membuang limbah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut pada 24 Agustus. Badan Energi Atom Internasional memastikan prosedur tersebut memenuhi standar keselamatan. Namun, Cina memilih untuk mengambil langkah aman dengan memperlakukan larangan impor hasil laut Jepang. Pasalnya, Beijing khawatir jika produk yang mereka konsumsi mengandung set radioaktif. Sempat beredar isu bahwa garam yang mengandung iodium dapat melindungi tubuh dari paparan set tersebut. Namun, kandungan iodium pada garam tidak cukup menangkal radiasi menurut para ahli. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.